Pada hari yang dinantikan tiba, wah sudah beda. Karena tamunya juga tamu berskala internasional menurut dunia. Iya gak pada kecil, gak apa-apa ya. Kita mah meniasa gaya dengan internasional, tiba-tiba semenel ya. Nah, udah begitu datanglah tamu. Wah, dia sudah ada tuh di ruang khusus tuh ya. Masya Allah, tiba-tiba rombongan tamu mengatakan begini. Maaf, panitianya mana? Oh itu, begini pak, ini tamu kita ini lengkap dengan tim pembaca Al-Quran, juara internasional. Jadi tolong nanti diaturkan supaya yang bersama kami inilah yang membaca Al-Quran. Kata panitian, oh gampang, gampang, gampang bisa diatur. Akhirnya, oh masuklah ke ruangan, nah ditunggu oleh calon. Bagaimana sekarang, sekarang? Begini, begini ya. Itu yang ngajinya sudah siap. Tidak, nah tiba-tiba dia mencekik lehernya sendiri. Oh, nah itu ciri-ciri gak ikhlas. Kenapa niat sudah sampai, latihan jadi amal, betul tidak? Tampil belum tentu yang terbaik. Siapa tahu tampilan kita waktu itu benar-benar full ria. Yang gak dinilainya sama sekali dihadapan Allah. Makanya sudah, latihan-latihan, mau pentas misalkan, mau tim nasid, Ternyata keburu-bubar, ya sudah, tidak apa-apa, ya. Dongkol itu tidak menyelesaikan masalah. Ingat dulu teorinya ya. Teori Ridho, yang kening kena bola golap, itu ya. Pung, jidat kena bola golap, Ridho. Ridho benjol, gak Ridho benjol. Betul tidak? Mending Ridho, ya. Nah orang yang ikhlas mah enak, 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 enak. Sudah daftar haji, sudah siap, semuanya sudah manasik. Eh tiba-tiba pas menjelang berangkat, suami sakit, kita harus nunggu, tidak bisa pergi. Kenapa harus malu? Niat, sudah, segala sudah jadi amal. Tidak harus apa yang kita inginkan itu terjadi semuanya. Bisa jadi tidak menyukai sesuatu, padahal baik menurut Allah. Bisa jadi menyukai sesuatu, padahal buruk menurut Allah. Wallah ya'alamu antum, la ta'alamun. Allah maha tahu, kita kurang tahu. Makanya sudah lah, bu, pak. Kalau pengen berhati ikhlas, dua aja pikiran kita. Dua aja. Jangan banyak yang aneh-aneh, ya. Ya Allah, bagaimana sih yang bersih? Kenapa saya lakukan ini? Semata-mata karena engkau, ya Allah. Kalau ibu dandan ya, ya Allah. Bukan karena suami, bukan karena suami. Engkau, kan anak engkau. Berkara suami jadi suka, resiko. Ya enggak, begitu. Ibu ngurus anak, bukan supaya anak. Wah, anak-anak. Ya enggak, Allah. Dan saya bukan supaya anak balas budi. Ini saja amal saya. Yang lakukan tes ikhlas. Ibu misalkan teman-teman kerja di kantor bagian nyablon. Mau dilihat atasan, mau lihat, mau ngasihlah atasan. Yang penting, engkau maha melihat. Enak jadinya. Daya ngasih rejeki, mah bukan atasan. Ya, atasan aja butuh rejeki. Betul tidak? Nah, tadinya belajar. Ya, ya saya mohon maaf. Ibu, bapak, para pemirsa yang budiman di rumah. Pokoknya sekarang, mah, luruskan niat. Sempurnakan ikhliar. Sesudah itu, terserah Allah. Ya. Berobat ke sana-sini. Bagaimana sudah keluar biaya. Ternyata enggak sembuh-sembuh. Lah, biayanya juga milik Allah. Jangan soal tahu. Kalau enggak dikasih uang, mah enggak keluar tuh biayanya. Ya. Biarin. Jadi jalan rejeki buat dokter, buat apotek. Lius, biarin, biarin. Mau dikemanain. Ya. Bahagia kita ngenafkahin dokter, apotek, rumah sakit. Kalau enggak, kasian. Ya. Masa rumah sakit enggak ada pasiennya. Pedang amal buat beliau-beliau. Betul tidak? Ya, silakan. Pertanyaan. Satu aja dulu kali ini. Ya. Ya, coba ini dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa misalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ah, caranya kita ikhlas dalam menjalankan pintar orang tua dan mensikapi keadaan orang tua yang udah lanjut usia? Wah, ini betul ini. Adek masih muda ya? Oh, iya ya. Kelihatan, maaf ya. Bagaimana kalau disuluh oleh orang tua? Aduh, ini benar-benar. Apalagi bagi remaja. Cobaan ya. Yang, tolong pijitin Bapak. Belum juga selesai. Di mana? Ini kaos kaki. Kalau enggak ikhlas, ya capek, ya dongkol, ya enggak ada apa-apanya. Jadi mungkin caranya begini. Mumpung ada itu. Ya. Kalau orang tua udah enggak ada, enggak akan nyuruh. Eh, ini serius. Hadirin. Para pemirsa benar ini. Kalau orang tua sudah tidak ada, enggak akan nyuruh lagi. Mumpung ada, sempurnakan. Sedih nanti kalau udah enggak ada itu. Yang kedua, secapek-capeknya ngurus orang tua itu jadi amalan yang bekal membuat kita ditolong oleh Allah. Misalkan kita mau ulangan, tiba-tiba kata Bapak, Cik, tiring, tolong, tolong, ini, pijit, punggung Bapak. Hati kita aduh padahal mau ulangan. Asik. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah kan memudahkan urusannya. Kan ulangan susah, betul tidak? Nah ini, ya sambil belajar. F sama dengan M kali A, misalkan. Nah, jangan heran ketika sampai pagi-pagi, Pak, tolong doakan saya mau ulangan. Hah? Mau ulangan? Kenapa kamu enggak bilang-bilang? Tahu gitu enggak disuruh mijit. Udah-udah mijitnya juga, Pak. Sekarang tinggal doakan saja dan ongkos. Ya, ini lumayan 20 ribu. Ah, misalkan ya. Cepat kita sedekah. Ya, siapa tahu oleh Allah dimudahkan kita ingat. Betul tidak? Karena mudah bagi Allah mengingatkan sesuatu. Pokoknya tidak pernah rugi lah. Ya, yang rugi itu yang tidak ikhlas. Mumpung masih ada dan selalu yang kita lakukan kembali ke kita. Ya? Baik. Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semaraknya arus globalisasi dan derasnya arus informasi. Itu akan sangat membawa dampak negatif terhadap generasi muslim. Terutama mereka jarang sekaji mengkaji keikhlasan. Mungkin alangkah baiknya kalau A'a memberikan gambaran bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Karena disini akan menjadikan figur kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang di dalam gua itu? Ya, di dalam gua itu. Kemudian keikhlasan. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, saudaraku ini. Kalau Ashabul Kahfi atau tiga orang yang beramal? Tiga orang. Ya? Ya, tiga orang. Jadi begini ini. Ini juga berkaitan dengan keikhlasan. Bahkan sebagian, ini hadisnya Sohe. Jadi ada tiga orang, Bu. Masuk ke dalam gua. Dan gua itu tertutup oleh batu. Nah, suatu saat. Karena susah dibuka. Lalu orang yang ada di dalam. Ini sebagian kita menyebutnya tawasul dengan amal katanya. Ya Allah. Saya ini seorang yang menyediakan susu kalau tidak salah ya. Ini susu tidak saya berikan ke anak saya. Tidak juga saya minum. Karena ini saya tunggu supaya ibu saya bisa meminumnya terlebih dahulu. Saya lakukan ini. Saya bakti ke orang tua semata-mata karena engkau. Kalau engkau ridho, ya Allah tolong bukakan. Eh, tiba-tiba bergerak. Sedikit. Belum juga bisa keluar.